selamat menikmati dan plastik kuningnya kita gunting dulu bagian bawahnya nah karena plastiknya ini terlalu tipis jadi akan saya double 3 lapis kemudian kita siapkan kain saru diatasnya kita letakkan kertas lalu diatasnya plastik yang akan disetrika ini 3 lapis supaya lebih tebal kemudian ditutup kembali dengan kertas lalu kita setrika nah ini boleh kita balik lalu kita setrika kembali dan kita buka hasilnya seperti ini lebih rapi dan lebih tebal untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian di setrika untuk kertasnya terserah Anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikanya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan plastik kuning yang sudah kita setrika tadi kita potong dengan ukuran 14 x 14 cm kemudian plastiknya kita lipat 2 lalu lipat 2 lagi setelah itu kita lipat serong seperti ini jadinya bentuk segitiga lalu kita gunting guntingnya meruncing seperti ini dan ujungnya kita gunting sedikit untuk lubangnya nah kalau kita buka ini hasilnya 4 kelopak ini juga kita lakukan pada plastik yang lain nah ini hasilnya kemudian kita akan ambil kaot besi untuk tangkai lalu kertas nah ini kita remuk kemudian kita ambil lem tembak atau glugan kita beri lem di bagian ujung nah ini kita lapisi dengan kertas supaya tangkainya lebih tebal oke selanjutnya kita gunting plastik hijaunya kira-kira seperti ini kemudian tangkainya ini kita lapisi dengan plastik hijau ini boleh juga pakai floral tape ya tapi lebih murah dan lebih praktis pakai plastik hijau seperti ini setelah itu tangkainya kita bakar pakai korek supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya lebih rapi nah ini ya ada juga tangkai yang pendek dan panjang oke sekarang akan kita rangkai pertama-tama kita ambil dulu kertas lalu kita remukkan setelah itu bagian ujung atas kita beri lem ini saya pakai lem tembak atau glugan lalu kita lilit atau kita lapisi dengan kertas sampai membentuk bulatan nah bentuknya seperti ini kemudian kita potong plastik kuningnya lalu kita beri lem nah ini kita lapisi atau kita lilit dengan plastik kuningnya setelah itu kita pakai korek lalu kita bakar supaya lebih rapi dan sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan jadinya seperti ini lalu kita ambil kelopak pertama dan kita masukkan nah ini kita kasih lem dulu bagian tengahnya ini kita tutupi seperti ini lalu kita beri lem pada kelopak lain nah ini kita gunting dulu sedikit setelah diberi lem nah ini kita kita ikuti bentuknya kita satukan begitu juga dengan kelopak lain nah ini tinggal kita atur posisinya ya kita teku dan kita berikan ruang sedikit kemudian kita beri lem di bagian bawah lalu kita satukan kembali kelopak yang kedua nah ini kita atur juga posisinya nah kita lakukan hal yang sama kita beri lem lalu kita tekuk kemudian kita tempelkan nah ini kita kasih ruang ya lanjut kelopak kedua lalu ketiga dan kelopak yang terakhir nah bentuk tulipnya seperti ini supaya lebih rapi lagi bagian ujung bawahnya ini kita bakar oke bunganya sudah selesai sekarang kita ke daunnya plastik hijaunya kita potong dua ukuran 5 x 15 dan 5 x 20 cm kemudian kita lipat dua lalu dari ujung bawah kita gunting membentuk daun daunnya seperti ini semakin ke atas semakin runcing oke setelah itu kita akan buat tulang daunnya nah ini kita lipat dua lalu bagian tengahnya ini kita bakar pakai korek atau boleh juga pakai lilin nah jadinya seperti ini lalu sekarang kita akan buat tangkai kita ambil kawat besi dan plastik hijau yang sudah kita potong lalu kita beri lem dan kita lapisi atau kita lilit dengan plastik hijaunya lalu kita bakar supaya lebih rapi setelah itu kita ambil daunnya dan kita beri lem di bagian tengah lalu tangkainya tadi kita tempelkan kita tekan dan kita tunggu sampai lemnya mengering oke selanjutnya akan kita rangkai daun dan bunganya nah yang pertama itu daun yang kecil kita letakkan di bagian atas lalu kita beri lem kita satukan dan beri lem kemudian kita lilit dengan plastik hijau nah jangan lupa ya supaya lebih rapi selalu dibakar plastiknya oke next kita lanjut daun yang kedua ini letaknya lebih di bawah lalu kita kasih lem dan kita lilit dengan plastik hijau sama dengan cara yang pertama tadi setelah dililit ini juga kita bakar oke dan ini bunga tulipnya sudah jadi ini daunnya boleh kita tekuk seperti ini ya boleh kita atur posisi dan susunannya nah ini saya buat banyak bunganya tergantung selera ya untuk jumlahnya nah ini untuk potnya saya pakai gelas yang seperti ini boleh juga kamu pakai pot yang bentuk lain ini simple aja tinggal kita masukkan dan kita susun satu persatu oke hasil akhirnya seperti ini bunga tulip dari plastik kreset plastik merah dan kuning yang sudah disitrika kita potong dengan ukuran 15 x 15 cm kemudian kita ambil salah satu plastiknya kita mulai dari plastik merah kemudian kita merengkan seperti ini lalu kita lipat dua sehingga membentuk segitiga nah setelah itu kita lipat dua lalu kita lipat dua lagi jadi ini ada tiga kali lipatan kemudian kita gunting membentuk lopak ke arah kiri kalau boleh paham boleh diulangi videonya ya lalu bagian pinggirnya ini kita gunting acak seperti ini supaya nanti ada motifnya nah ini kita gunting sampai ke ujung atas nah setelah itu kita buka dan hasilnya seperti ini empat kelopak lalu kita lakukan yang sama pada plastik kuningnya kita lipat dua lipat dua lagi lipat sekali lagi kemudian kita gunting ke arah kiri jadi caranya sama dengan yang di awal tadi ya bedanya plastik kuningnya tidak usah kita gunting bagian pinggirnya setelah itu kita siapkan setrika lalu kertas di atas kain kemudian kita ambil plastik kuning dua lapis setelah itu kita ambil kelopak merah yang sudah kita gunting tadi kita letakkan di atasnya setelah itu kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika supaya kedua warna plastiknya menyatu kita buka kertasnya nah ini sudah menempel jadinya seperti ini kemudian kita gunting nah ini kita gunting mengikuti bentuk pola yang warna merahnya tetap kita sisakan sedikit bagian warna kuningnya di bagian atas nah hasilnya seperti ini jadi untuk satu bunga itu kita pakai yang dua ini ya lalu kita ambil kelopaknya kemudian kelopaknya ini kita lipat lipat dua di bagian tengahnya ini kita bakar sedikit bagian bawahnya aja ya nah keempat kelopaknya kita lipat dua lalu bakar bagian tengah bawahnya nah ini hasilnya begitu juga dengan plastik kuningnya oke setelah ini oke kemudian kita ambil yang warna kuning lalu kita balik kemudian kita tekan kelopaknya seperti ini nah jadinya dia kelopaknya melengkung jadi kita lebih gampang nanti untuk membentuknya kita beri lem bagian bawahnya kemudian pada kelopaknya bagian pinggir dan tengahnya kita lem kita tutupi bulatan pudingnya nah ini kelopak yang saling berhadapan kita satukan kita temukan seperti ini lanjut kelopak berikutnya oke selanjutnya kita ambil kelopak merah kuning ini kita balik lalu kita tekan seperti ini kelopaknya kemudian kita masukkan kita beri lem dulu di bagian bawahnya supaya menyatu lalu kita tempelkan setelah itu kita atur posisinya nah kita beri lem di bagian kelopaknya kemudian kita tekuk nah kelopak yang berhadapan dulu kita satukan seperti ini dilanjutkan dengan kelopak yang sebelahnya oke ini bunga tulipnya kemudian bagian ujung-ujungnya ini kita bakar supaya tidak meruncing supaya tumpul nah jadinya seperti ini hasilnya sekarang kita ambil kertas kita gunting ukurannya kecil aja lalu bagian batangnya ini kita beri lem dan kita lapisi dengan plastik tadi nah ini tujuannya supaya batangnya itu lebih tebal dan lebih kuat setelah itu kita ambil plastik hijau kita beri lem pada batangnya dan kita lapisi dengan plastik hijaunya lalu kita ambil daunnya kita letakkan pada batangnya kemudian kita beri lem lalu kita satukan dengan plastik hijaunya nah ini tinggal kita lilit aja dan lanjut kita ambil korek kita bakar supaya rapi kemudian kita satukan kembali daun yang kedua jadi ini satu tangkai saya buat ada dua daun oke ini sudah jadi bunga tulipnya jadinya seperti ini nah ini saya pakai pot bunga yang seperti ini pas bunga dan ini tinggal saya tancapin aja saya masukkan ke dalam nah kalau mau dirangkai bunganya boleh tinggal dibanyakin aja jumlah bunganya lalu dirangkai sesuai selera begitu juga dengan ukurannya warnanya boleh diperbesar ataupun diganti dengan warna lain semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like, komen dan juga share terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya bye bye